Jadwal WSBK Mandalika 2023 menjadi informasi yang banyak ditunggu para penggemar balap motor di seluruh dunia. Gelaran ini akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Gelaran World Superbike Indonesia ini atau Akrab dikenal dengan WSBK merupakan Gelaran kedua dari total 12 race yang diagendakan WSBK dalam musim 2023 kali ini setelah sebelumnya berlangsung di Australia pada Februari 2023. Beberapa pembalap dan tim terpantau juga sudah mulai menuju ke Australia untuk menjalani balapan pertamanya di tahun 2023 ini. Usai balapan di Australia minggu ini, diperkirakan para pembalap dan tim WSBK Mandalika langsung menuju Indonesia. Tepatnya di sirkuit Mandalika untuk menjalani balapan seri kedua pada bulan Maret mendatang. Banyak yang menanti untuk segera menuju ke Mandalika. Salah satunya yaitu pembalap tim HRC Iker Lekona. Sudah sangat tak sabar menantikan kesempatan menjalani balapan pertama di WSBK Indonesia yang bakal digelar di sirkuit Mandalika Lombok pada 3-5 Maret 2023. Seperti yang diketahui, Lekona terpaksa mundur dari sesi akhir pekan edisi musim 2022 karena kecelakaan hebat. Kala itu, Lekona mengalami hugsite di tukungan 4 dalam sesi FP2 pada hari Jumat. Padahal, ia sempat mencatatkan waktu tercepat kedua pada FP1. Ia lalu dilarikan ke RSUD Provinsi NTB di Mataram dengan helikopter. Ia pun dinyatakan mengalami keretakan tulang belakang T-12 dan tulang sakrup, sehingga harus mundur dari sisa pekan balap dan absen di Australia. Uniknya, Australia dan Mandalika justru jadi dua seri pembuka di WSBK 2023. Lekona pun harus menjalani persiapan yang lebih matang demi menghadapi kedua trek. Pasalnya, Lekona sudah lama tak mengunjungi sirkuit Phillip Island dan ia belum punya banyak pengalaman berlaga di sirkuit Mandalika. Persiapan saya sedikit berbeda, karena tahun lalu saya mengalami kecelakaan besar di Mandalika. Jadi, saya harus absen akibat cedera. Saya juga akan pertama kalinya ke Australia sejak 2019, karena terdapat COVID-19 pada 2020 dan 2021. Kata tahun lalu, saya mengalami cedera. Lekona kepada tim bola.net selasa 14 Februari 2023. Kita lihat saja nanti bagaimana situasinya. Phillip Island merupakan sirkuit favorit saya di dunia. Saya juga suka Mandalika, tetapi mungkin saya akan melaju lebih lamban di tikungan tempat saya jatuh. Namun, saya menyukai treknya, dan saya menikmati lap-lap perdana di sana. Lanjut, mantan pembalap MotoGP ini. Lekona juga mengaku senang bisa datang ke Australia dan Mandalika ketika kedua tempat sedang berada dalam musim panas. Pasalnya, saat ini Andorra dan Spanyol sedang berada dalam musim dingin. Rider berusia 23 tahun ini pun sangat berharap kondisi lintasan di kedua sirkuit bakal bersahabat. Lekona dan pembalap port SBK lainnya akan kembali turun lintasan dalam tes pramusim terakhir, yakni di Phillip East Lane, Australia pada 20 hingga 21 Februari 2023.